hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya robbal alamin share lagi kegiatan aku kegiatan seorang rumah tangga yang duduk di desa dan hidup sederhana langsung aja nih teman-teman aku memasak menu yang sederhana disitu tadi aku udah siapkan bumbunya udah kulak-kulak tiba-tiba udah halus aja ya dan disini aku juga udah siapkan untuk wajan dan aku isi minyak nah disini udah aku apa yang namanya ya teman-teman udah aku raci gitu ya untuk bumbunya tadi cuman ada bawang putih bawang merah cabai rawit sama kunyit jahe dan disini aku kasih merica bubuk dan juga kunyit bubuk juga ini aku aduk-aduk sampai benar-benar merata dan disini aku kasih gula garam penyedap rasa maksudnya bukan garam lagi ya garamnya tadi udah aku cuman kasih gula merah gula putih sama penyedap rasa dan oke disini aku aduk-aduk sampai dia benar-benar harum nah disini tadi tuh aku rencananya mau masak apa ya teman-teman mau apa gitu ya bingung tapi alhamdulillah ada tukang sayur tapi mau record lagi suka lupa gitu loh teman-teman dan ini aku kasih bumbu aromatiknya cuman ada daun salam sebenernya dikasih lengkuas juga mantul dan apa namanya serai ya tapi aku gak ada oke lah disini lanjut aku masukkan kacang panjang kira-kira mau masak apa nah oke disini aku juga masukkan untuk sedikit air ya teman-teman biar kacangnya tuh lebih mateng biar lebih sedikit empuk nah sambil nunggu kacangnya mateng nih disini aku mau lanjut aja untuk cuci piring yang ada di wasafel ini memang gak terlalu banyak ya teman-teman cuman agak sedikit besar-besar yaudah disini aku lanjutin aja untuk cuci dan oke teman-teman sambil nonton video aku yang lagi cuci piring seperti biasanya ya aku mau sapa-sapa buat teman-teman semua yang baru mampiri yang baru hadir yang baru klik video aku aku mau ucapkan selamat datang semoga berkenan untuk membantu mengembangkan channel aku ini dengan cara subscribe like dan komen nah semoga aku berharap pada teman-teman semua yang baru nonton juga kecanduan yang nonton video aku sehingga balik lagi dan balik lagi kira-kira ada yang kangen gak nih dengan suara aku kalau udah gak denger lama bercanda ya teman-teman pada masak apa nih hari ini teman-teman semua di rumah boleh banget ya untuk sharing-sharing di kolom komentar juga nah alhamdulillah cucian ini gak terlalu banyak ini tuh udah agak siangan ini kelanjutan video aku yang kemarin masih sama ya teman-teman bajunya karena ini tuh aku belum apa ya belum menyat belum mandi cek orang jawa teh gak menyat-menyat tetep wening dapur ini tuh aku cuman ganti kudung karena gak tau tadi tuh udah lepas kerudung eh ternyata kerudungnya gak tau ditaruh kemana lagi gitu teman-teman alhasilnya udah nyop apa namanya nyopot kudung terus ada lagi kerudung hitam jadi yaudah dipakai lagi oke alhamdulillah udah selesai untuk cucian piring disini aku lanjut aja untuk bolak-balik si sayurnya ya teman-teman dan ini ternyata kacangnya udah sedikit layu dan disini tadi aku juga udah ngerebus si bung rebung ya teman-teman kalau di tempat aku ini namanya sayur bung sayur gedek karena apa? karena apa namanya kayak ini tuh yang diambil dari bambu itu loh teman-teman kalau bambu itu kan sering banget dibuat apa namanya dinding rumah nah itu kalau di tempat aku itu gedek namanya jadi kalau dibilang itu tuh sayur gak punya malu sayur gedek mungkin orang jauh udah paham lah ya bahasa aku ini ini aku udah masukkan ya teman-teman untuk rebung sama kacangnya udah mateng dan disini aku ada santan yang aku ditaruh di freezer ya teman-teman santan kental dan ternyata itu aku rasai ini gak ada rasa yang aneh jadi yaudah masukkan aja dan aku buat masak hari ini ternyata disimpan di freezer ini gak ada masalah ya teman-teman besok lagi kalau aku ada santan yang memang masih sisa lebih baik aku kasih plastik dan aku bekukan gitu ya teman-teman jadi biar lebih apa ya kayak masih awet aja teman-teman dan selagi aku masak disini aku juga mau tunjukin perkembangan untuk pembuatan ataupun untuk melami rumah aku ya teman-teman disini tuh dibantuin sama aku gitu ya teman-teman dan itu ada bapak aku sedangkan suami aku tuh lagi sakit tiba-tiba dia tuh kayak vertigo gitu teman-teman hari ini tuh dia makanya gak ngebantuin dan lagi apa ya kerebahan gitu loh teman-teman kayak habis minum obat yaudah disini tuh dibantuin sama aku dan alhamdulillah ya teman-teman gak sangka ataupun gak nyangka gitu ya udah bisa melami rumah gitu padahal aku masih kemarin kayaknya ya bilang sama teman-teman ya doakan ya teman-teman semoga bisa gitu ya alhamdulillah sekarang ini bisa kayak melami rumah jadi lebih terang aja kalau dibuat untuk video gitu teman-teman ya jadi lebih nyaman pokoknya alhamdulillah ya teman-teman terima kasih banyak yang selalu men-supa channel aku dan disini aku sedikit mau cerita juga sama teman-teman semua dan ada seseorang yang bilang katanya selalu nonton video aku dari dulu banget tapi memang gak pernah komentar Masya Allah katanya kalau gak nonton video aku rindu dan juga kangen gitu teman-teman Masya Allah terima kasih banyak ya semoga video aku ini selalu bisa menginspirasi selalu bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semua dan semoga video yang sangat-sangat sederhana ini bisa membawa manfaat tentunya ya teman-teman bagi kehidupan teman-teman semua juga dan bisa menemani hari-hari teman-teman semua di rumah jangan dipandang dari sisi kegiatan aku yang sama ya teman-teman dari kegiatan aku yang setiap hari ketemu itu lagi dan itu lagi tapi pandanglah kegiatan aku yang memang menyemangat bisa bersemangat itu untuk menjalani aktivitas-aktivitas sebagai berumah tangga dan oke next teman-teman disini aku juga masih masak ya waktu ini tuh aku lagi di belakang gitu loh teman-teman masih masak dan juga ini aku nge-recordnya aku tinggal aja gitu teman-teman tapi aku jadi aku gak kayak gak memang gak pindah-pindahin tripodnya tetep aja disitu ya teman-teman dan ini tuh udah sampai sini di depan dan di ruang ini ini tuh udah hampir habis dua sak ya teman-teman untuk semen putihnya dan di bagian depan itu belum ditebelin karena suami aku tuh kemarin itu kayak gak sekalin aja katanya mau di dua kaliin ternyata kayak lebih boros ya teman-teman jadi ini tuh bapak aku yang sekalin yang kayak apa ya di pelamirnya tuh sekalian tebel gitu jadi gak mengulang dua kali gitu teman-teman lalu aku sih bilang sama suami katanya kalau untuk di chat ini untuk sekarang sekarang ini belum ya teman-teman masih aku biarkan aja untuk pelamir putih aja biar terang dan juga gak tau sih nantinya kalau di suatu saat juga gitu teman-teman di suatu saat pengen juga buat di chat warna apa kayak gitu teman-teman belum ada pikiran ya ya semoga selalu dilancarkan rezekinya sehingga apa yang aku inginkan itu bisa terwujud nah teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya hari ini semoga selalu semangat ya dan sehat selalu dan yang sedang sakit aku doakan ya teman-teman semoga segera diberikan kesembuhan dan yang sekarang lagi mager-mageran semoga setelah nonton video aku ini jadi kembali semangat amin dan oke teman-teman setelah ini tadi tuh aku udah mandi udah ngejemput adik Dinda dan ini Alhamdulillah aku mau natain jajan dulu ke piring ya dan ini tuh aku beli molen 10.000 ya teman-teman masih hangat banget karena masih baru goreng gitu tadi tuh aku udah pesen tapi ternyata belum mateng dan yaudah aku tinggal aja pulang dan aku sambil ngejemput adik Dinda disini aku ngambil untuk gorengannya disini tuh gorengan masih harganya Rp.2003 tapi besar-besar ya teman-teman jadi kalau di tempat teman-teman semua gimana nih untuk harga gorengan boleh banget ya untuk tulis-tulis di kolom komentar juga dan ini tuh anak aku minta ya teman-teman jadi minta apa namanya mau ngambil gitu ya biasalah ya anak-anak kalau ada makanan kayak gitu pastinya dia tuh kayak kepo gitu ya dan ini aku sambil buatin wedang ya teman-teman karena di luar itu ada orang yang lihat juga teman-teman ya jadinya disini aku buat tiga untuk bapak aku sama aku dan sama orang gitu dan disini aku buat kopi semuanya karena pada minumnya kopi dan ini tuh kopi yang kemarin aku udah giling ya teman-teman udah aku buat itu ya yang waktu aku nyangrai sambil duduk di meja insyaallah waktu itu tuh memang gerah banget dan juga banyak kendala banyak drama yang memang apa ya teman-teman gasnya tuh tiba-tiba ngobos lah kayak gitu jadi buat teman-teman semua yang belum nonton video aku yang waktu aku nyangrai kopi boleh banget ya untuk ditonton video aku yang sebelumnya nah oke ini akhirnya juga udah mendidih langsung aja aku masukkan ke gelas ya teman-teman lanjut aja aku aduk-aduk sampai merata dan jangan sampai di bawahnya itu ada genangan gula yang masih mengendap bahasanya dan itu udah aku lanterin ke depan ya teman-teman dan disini aku mau angkat nasi aku aku udah cabut nasinya lanjut aja aku masukkan ke dalam wadah ataupun ke tompo seperti ini ya teman-teman jadi ini tuh buat makan siang nanti jadi menu aku hari ini cukup simple banget ada sayur rebung sama kacang dan nanti aku juga mau goreng ikan asin aja sama kerupuk aja gitu ya teman-teman jadi menu nya gak yang aneh-aneh gitu dan oke disini aku lanjut aja di sore harinya aku sama suami mau ke ATM ya teman-teman jadi ini tuh kami mau ngambil uang dulu dan alhamdulillah teman-teman ternyata waktu aku ngambil ini tuh kan udah mendung gitu ya teman-teman pokoknya udah mendung banget gitu ya ternyata kami tuh kejebak disini hujanan teman-teman kehujanan deres banget jadi gak bisa pulang dan ini hujannya sangat deres banget dan alhamdulillah next ini tuh tiba-tiba udah sampai rumah aja dan suami aku tuh udah ada udah agak enakan gitu ya teman-teman badannya jadi disini dilanjutin sama suami aku untuk melamir rumahnya jadi proses demi prosesnya aku kayak apa teman-teman sambung-sambungin aja ya dan buat kenang-kenangan gitu loh teman-teman aku tuh suka mengabadikan momen setiap momen gitu ya jadi waktu dulu membangun apa dapur kayak gitu tuh ada jadi kayak suatu saat kalau aku tuh lagi rindu lagi kangen gitu teman-teman aku bisa nonton lagi gitu ya teman-teman jadi pokoknya banyak banget sih menurut aku manfaatnya yang bisa diambil ketika kita nge-youtube ini jadi gimana nih kabar teman-teman semua sekarang yang lagi mencari 1K dan 4K nya masih semangatkah untuk mencari semua itu apakah udah kenar nih semangatnya boleh banget nih teman-teman untuk tulis-tulis di kolom komentar ya kalau susah ya memang susah ya teman-teman gak ada perjuangan yang gampang dan yang instan jadi menurut aku sih buat teman-teman semua jangan pantang menyerah aja ya boleh banget untuk mencari ilmu di youtube juga banyak loh teman-teman jadi ketika kita gak tau tentang youtube juga maksudnya belum terlalu paham juga disini tuh aku juga selalu belajar sih teman-teman selalu mempelajari perkembangan youtube itu kan pasti selalu berubah-rubah gitu ya kan jadi selalu berusaha belajar untuk mencari ilmu mencari pengetahuan yang memang belum aku tahu dan aku selalu mendoakan pada teman-teman semua yang berjuang sekarang mencari 1k dan 4knya semoga segera tercapai ya teman-teman dan yang sekarang juga lagi berjuang untuk mengumpulkan dolar kayak aku ini buat teman-teman semua pokoknya tetap semangat aku tahu rasanya bagaimana mengumpulkan dolar itu susahnya masya Allah teman-teman tapi ya setidaknya selalu bersyukur lah bisa bekerja dari rumah bisa mengawasi rumah dan bisa mengerjakan sebuah pekerjaan rumah dan bisa mengawasi anak dan suami juga maksudnya intinya itu nggak bekerja panas-panasan gitu teman-teman karena disini tuh kalau orang di desa aku itu kan pekerjanya di sawah ya teman-teman kayak nanem padi, manen padi, kayak gitu nanem sayuran gitu kan kerjanya keras ya jadi harus panas-panasan sedangkan aku alhamdulillah diberikan jalan yang memang menurut aku sih udah alhamdulillah beberapa pun itu udah aku syukuri ya teman-teman ya semoga suatu saat juga aku bisa menghasilkan pendapatan yang memang apa ya teman-teman selalu dicukupkan aja gitu teman-teman masya Allah intinya selalu bersyukur aja dan pokoknya kembali terima kasih banyak kepada pendukung setia aku yang selalu nonton video aku yang selalu memberikan energi positif juga karena setiap komentar teman-teman semua itu yang memberikan semangat itu menjadikan mood aku tuh lebih baik lagi gitu ya teman-teman selagi itu komenan positif pasti aku tuh kayak merasa lebih semangat lagi untuk membuat atau membuat videonya dan alhamdulillah nih teman-teman aku udah lapar ya aku mau makan dulu untuk makan aku biasa ya dadakan kayak gitu ada jengkol, ada kerupuk, ada ikan asin ada sambal tekekak ulek pokoknya ini mantep banget nih teman-teman ya udah ya aku cukupkan sampai disini dulu terima kasih banyak yang udah nonton wassalamualaikum